Halo Meksian, Halo Traders, kembali lagi bersama saya Adam Ibrahim Aji yang seperti biasa akan memandu Anda dalam menganalisis di dalam pasar baik secara teknikal ataupun fundamental yang mana diharapkan bisa mendapatkan insight dan juga petunjuk mengenai apa-apa saja yang perlu kita perhatikan dalam satu minggu ini yang berpotensi menjadi market mover. Kita tahu bahwa di minggu ini banyak sekali data dari sisi US yang akan rilis dari sisi Consumer Confidence kemudian PCE Price Index dan juga USNFP yang akan menjadi headline dan juga topik utama di minggu ini. Namun kita tahu bahwa di minggu ini kita juga perlu memperhatikan event yang berada di luar kalender ekonomi tentunya, yakni yang berhubungan dengan Zero Covid Policy yang ada di China. Ada petunjuk mengenai potensi pelonggaran, ada kemungkinan USD kembali mungkin tertekan ke arah bearish dan juga sebaliknya, katakanlah ada suatu berita yang buruk yang semakin diperketat, maka USD mungkin sekali mendapatkan traksi demand karena partisipan pasar cenderung bermain safe atau bermain aman dengan mengicar aset yang aman. Oke, mungkin di minggu ini saya akan share terlebih dahulu mengenai dari sisi data ekonomi yang akan menjadi market mover, mungkin akan rilis di hari Selasa, ini berhubungan dengan US Consumer Confidence yang mana kita tahu bahwa data ini data yang berhubungan dengan inflasi dan juga US Code PCE dan juga ISM merupakan data yang memberikan kontribusi juga terhadap inflasi. Dan juga ketika di hari Jumat kita fokus terhadap US non-farm payrolls karena ini yang akan memberikan sebuah guideline kepada kita apakah Federal Reserve cenderung melakukan pivoting di bulan Desember ini atau tidak, yakni dengan hanya menaikkan 50 basis point saja atau bahkan mereka tetap mempertahankan stance yang hokis, yakni menaikkan 75 basis point. Tentu data NFP ini dan juga data yang berhubungan dengan inflationary ini akan memberikan guideline kepada kita mengenai outlook dari sisi Federal Reserve ke depannya. Ada potensi dari sisi data yang menunjukkan perlambatan maka pivoting itu akan semakin besar dilakukan di bulan Desember sehingga dampaknya adalah perlemahan dari sisi indeks dolar. Kemudian saya ingin share mengenai dari sisi headline yang pertama dari sisi China, kita tahu bahwa China pada saat ini masih memperlakukan zero covid dan pada hari ini akan memperlakukan yang namanya press conference. Ada petunjuk mengenai reopening yang jauh lebih cepat, maka ada potensi USD itu melanjutkan pergerakan bearish karena kita tahu bahwa pasar pada saat ini cenderung melihat dari sisi China reopening. Kemudian di minggu ini pasar cenderung bermain jauh lebih defensif, dalam kasus ini mungkin memarkirkan dalam bentuk aset yang jauh lebih aman, yakni dengan mengincar yang namanya USD. Itulah mengapa di hari Senin kemarin USD itu bergerak bullish bahkan ditutup dengan solid akibat adanya sebuah fear, ketakutan di dalam pasar mengenai China yang masih tetap melakukan lockdown dengan ketat, bahkan ada yang sampai melakukan yang namanya protes hingga mengebor-gemborkan si Jinping itu untuk resign ya. Karena kita tahu bahwa kebijakan covid ini sangat menyiksa warga China itu sendiri, sehingga berita ini yang merilis di hari Senin kemarin ini memicu sebuah spark infolatilitas yang membuat USD itu bergerak bullish. Kemudian headline dari Central Bank di sini ya, bahwa dari sisi New Zealand, inflation dan juga rising rates ini menjadi topik utama dan sebenarnya ini tidak hanya di New Zealand saja, tapi juga hampir di seluruh negara major seperti US, UK, Uni Eropa dan juga negara major lainnya, bahwa inflasi itu masih menjadi topik utama dan data-data yang berhubungan dengan inflasi itu akan berpotensi menjadi market mover khususnya data inflasi yang berhubungan dengan US. Kemudian bagi Anda yang trade di oil, perhatikan mengenai supply dan demand, dan dalam kasus ini bahwa OPEC Plus berencana untuk melakukan cutting production lagi di bulan depan ya, atau di next meeting berikutnya. Tentu ini akan menjadi sebuah katalis bagi penguatan dari sisi oil, karena kita tahu bahwa oil itu akan cenderung menguat bila mana katakanlah supply yang berkurang, apalagi ditambah katakanlah demand yang akan cenderung meningkat. Dan kalau misalkan kita lihat dari sisi teknikalnya, mungkin kita akan bahas dari sisi indeks dolar terlebih dahulu di sini. Indeks dolar sempat spike turun ke arah bawah di hari kemarin, namun harga tertahan di level 105.4 di sini ya, kemudian harga berbalik di sesi London hingga sesi New York ya, karena adanya fear kembali di dalam pasar mengenai protes yang terjadi di China, sehingga ada indikasi bahwa bila mana katakanlah fear itu tereskalasi, maka ada potensi ekstensi ke 107.6 dari sisi indeks dolar, ini cukup besar, dan bila mana katakanlah press conference di hari ini, itu memberikan sebuah kelegaan di dalam pasar, maka potensi USD itu untuk melanjutkan penurunan ke 105 ini cukup besar ya. Dan hal ini akan berpengaruh terhadap pasangan mata uang, baik itu yang dipasangkan dengan USD ataupun tidak. Kita bisa lihat bahwa XAU USD di hari kemarin itu ditutup di bawah 17.50, dan ini merupakan sebuah area yang akan menjadi key point, apakah XAU akan melanjutkan ke 17.67, ataukah akan melanjutkan penurunan ke 17.30. Tentu movernya pada saat ini adalah lebih ke arah USD itu sendiri, apakah akan mengalami perlemahan lanjutan, ataukah akan malah mengalami penguatan, karena kita tahu bahwa key points di per hari ini itu akan menjadi sebuah perhatian yang berhubungan dengan China Lockdown. Kemudian dari sisi EURUSD, kita akan bahas terlebih dahulu bahwa di hari kemarin sempat spike turun ke arah bawah dengan cukup solid ya, membentuk sebuah candle rejection di sini, bahkan sebuah pin bar rejection, ini menandakan adanya selling pressure, sehingga ini ada indikasi dari sisi EURUSD bisa turun ke 1.02 ya, mengincar area merah yang saya tandai di sini, atau ke area biru di area ini. Kemudian, ponsterling USD pun sama ya, hal ini ponsterlingnya mendapatkan traksi perlemahan, dan potensi untuk revisit ke level 1.87 ini cukup besar, dan katakanlah bila mana break dan support ini mungkin saja turun lebih dalam lagi ke 1.77. Tentu kembali lagi bahwa market movernya masih terhadap USD, dan USD itu masih menjadi topik utama yang sedang diperhatikan oleh pasar. Dan bila Anda melakukan trade yang berhubungan dengan USD, kembali lagi perhatikan berita mengenai lockdown China, dan juga data yang berhubungan dengan inflationary di US. Kemudian, terakhir yang berhubungan dengan oil, bahwa oil bila mana secara teknikal, bila mana kata-kala double top ini terextensi turun ke arah bawah, maka chief targetnya itu di sekitaran 70. Tapi di hari kemarin kita tahu bahwa mendapati headline berita ini, mengenai new cutting production dari sisi oil, ini membuat dari sisi pergerakan oil di hari kemarin itu ditutup mengalami penolakan ya, dari sisi area 73 ini ada buyer masuk, sehingga katakanlah bila mana sentimen yang masih terdeveloped, ini bisa saja mendorong harga oil untuk naik ke level 81. tapi katakanlah dari sisi fear demand itu kembali meningkat, karena kita tahu lockdown di China itu akan mengurangi demand terhadap oil, maka ada indikasi untuk oil turun ke level 72, berbarangan dengan technical reason atau alasan teknikal mengenai double top yang tertembus neckline-nya, maka pergerakan ekstensi itu akan turun jauh ke 71 di sini. Oke, itu saja mungkin. Kembali lagi bahwa di minggu ini akan ada data yang berhubungan dengan US cukup banyak, yakni consumer confidence, PC price index, dan juga US non-primpero. Itu akan menjadi market mover bagi US dollar dan juga pasangan mata uang yang tidak dipasangkan dengan US dollar. Namun kembali lagi saya tekankan perhatikan berita dari sisi lockdown China, karena ini yang menjadi market mover, apakah US dollar akan mengalami perlemahan atau akan kembali melakukan pernaikan ya. Oke, itu saja mungkin apa yang saya share. Semoga bermanfaat. Happy trading, safe trading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!